Halo semua selamat datang kembali di my channel Jadi ini masih dalam suasana PPKM darurat di Pulau Batam dan juga tentunya di Jakarta Dan saya akan terbang ke Jakarta dengan menggunakan pesawat keruda Indonesia ini saya udah di pesawatnya Jadi ini videonya langsung aja karena kebetulan tadi itu saya salah nge-set kamera Sebenarnya saya ingin merekam suasana bagaimana suasana Bandara Hang Dadung Batam ketika PPKM Pulau Batam ini berlangsung Ya bandaranya sih sepi cuman karena kamera saya terset di mode timelight Jadi putih-putih videonya itu nggak bisa dimasukin kesini karena nggak jadi gitu ya Tadi hanya saya masukin dua video aja nah ini pesawatnya lagi bergerak ke runawaynya Kita take off station dan kita take off Untuk syarat-syarat penerbangan dari Pulau Batam ke Jakarta khususnya Pulau Jawa dan Bali Itu sekarang harus wajib memiliki hasil negatif dari swab test PCR dan juga udah divaksin minimal satu kali Dan yang paling wajib lagi satu adalah surat jalan atau surat tugas yang diberikan dari perusahaan Tentunya bagi siapa saja yang bepergian atas urusan pekerjaan itu harus mendapatkan surat jalan Dan pekerjaannya harus dari sektor esensial atau bidang yang diperbolehkan oleh pemerintah kurang lebih seperti itu Nah tadi ini kita take offnya sekitar pukul 6 sore Jadi sepertinya hari akan segera berganti malam kita lihat bagaimana perbatasan antara sianan malam sepertinya Nah sepertinya ini dia perbatasannya Di sana itu udah ada siluet sunsetnya dan kesini udah mulai gelap Untuk penerbangan Garuda kali ini itu tidak ada penyajian makanan Ya katanya itu karena PPKM jadi semacam peraturan pemerintah atau bagaimana itu saya kurang tahu Cuman memang tidak ada pembagian penyajian makanan atau minuman Seperti ini suasana dalam penerbangan Garuda kali ini Ini sosial distance antar penumpang ya jadi kursi yang tengah itu tidak dipakai oleh penumpang Satu lagi ini map untuk penerbangan Batam ke Jakarta ini nggak ketemu ya Kalau saya pencet itu not found katanya Sekarang ini pesawatnya udah mau mendarat di terminal 3 Jadi nanti saya penasaran ini mau melihat bagaimana suasana kedatangan di terminal 3 domestik Apakah rame apa sepi itu nanti kita lihat aja Jadi sebenarnya ini video lanjutan yang video saya sebelumnya itu penyeberangan kapal feri dari Tanjung Balai Karimun ke Batam Itu saya udah upload videonya nanti bagi siapa saja yang berminat bisa dilihat Turun dari pesawat saya akan langsung ke pengambilan bagasi dulu Karena kebetulan ada dua tas yang saya taruh itu di bagasi Nah ini hampir sampai di terminal kedatangannya Nah sepertinya ini rame juga mungkin karena kebetulan ada beberapa penerbangan yang lagi landing yang baru landing juga Nah ini saatnya pemeriksaan e-hag Jadi itu adalah petugas yang akan menyesuaikan e-hag yang sudah kita isi sebelum keberangkatan Melanjutkan perjalanan ke pengambilan bagasi Ya lumayan rame sih kelihatannya Nah di depan sinilah pengambilan bagasi untuk terminal 3 kedatangan domestik Jadi sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih udah menonton Thanks all